Saya ingin bertanya bagaimana memperlakukan mushaf Al-Quran yang sudah usang. Dibaca juga sudah usang, sudah robek-robek gitu, tapi juga dibuang juga kan itu mushaf gitu ya, gak bisa, nah itu bagaimana Buya? Ini pertanyaan yang bagus, ada sebagian, kalau membakar orang, jangan dibakar, Quran tidak dibakar. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sula'ilah syedina Muhammad wala'ali syedina Muhammad. Buya ya, semoga Buya selalu beri keberkahan oleh Allah, selalu beri kesian kesehatan dan beri di lindungi Allah SWT. Amin ya Allah. Ijin bertanya Buya, mengenai tadi perihal kalam Allah yang terulis dalam Al-Quran, dalam mushaf Al-Quran. Saya ingin bertanya bagaimana memperlakukan mushaf Al-Quran yang sudah usang. Mungkin di banyak masyarakat itu kita masih bingung Buya, bagaimana memperlakukan mushaf ini. Dibaca juga sudah usang, sudah robek-robek gitu, tapi juga dibuang juga kan itu mushaf gitu ya. Nah itu bagaimana Buya memperlakukan itu. Supaya kita juga tetap menghormati kalam Allah dan tidak mempunyai dosa bagi kita. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pada zaman Syedina Uthman bin Affan, khawatir terjadi perbedaan-perbedaan dalam mushaf ini. Maka Syedina Uthman mengumpulkan. Dan setelah itu memutuskan. Mushaf ada satu, namanya Mushaf Uthmani. Semua catatan-catatan Al-Quran selain daripada Mushaf Uthmani, maka disirnakan. Tujuannya untuk menjaga. Maka setelah itu dikumpulkan dan dibakar. Maka membakar mushaf untuk memuliakan itu beda dengan membakar untuk menghinakan. Ada orang membakar mushaf untuk menghinakan, itu kurang ajar. Tapi karena kita melihat mushaf itu sudah tidak mungkin dipakai, maka langkah pertama adalah dibenai dulu kalau bisa. Supaya dia bisa baca. Kalau ternyata dibenai sudah dia bisa banyak dimakan rayap dan sebagainya. Kalau kita buang ada huruf Al-Quran yang keinjak, maka ini bahaya. Maka di saat seperti itu kita bakar. Tapi bakarnya pun adalah dengan cara menghormat. Cara membakarannya pun terhormat, jangan dilempar begitu. Akan tapi mungkin kita harus dengan posisi yang baik. Kita membakar kertas. Seperti itu, jangan langsung dilempar ke sampah. Enggak begitu. Bakar, sebab kalau tidak dibakar itu akan tersisa huruf-huruf. Satu huruf yang berserakan lalu keinjak itu huruf Al-Quran. Jadi membakar dengan niat memuliakan sangat beda dengan kisah. Orang yang benci kepada Islam membakar Al-Qur, jangan disamakan. Membakar untuk menjaga, bukan membakar untuk merendahkan. Kalau tidak dibakar berantakan, motor di mana? Kalau mungkin ada cara lain, melembutkan, menghancurkan apa? Kertas tanpa membakar, silakan. Yang penting musnahkan huruf-huruf Al-Quran. Sehingga tidak ada satu huruf pun yang berbentuk yang bisa dilihat kemudian keinjak atau terendahkan. Seperti itu. Ini pertanyaan yang bagus, ada sebagian. Kalau membakar, jangan dibakar, Al-Quran tidak dibakar. Karena teringat kemarin ada orang kurang ajar membakar Al-Quran. Yang penting bisa membakar dengan cara terhormat untuk memuliakan Al-Quran. Dan itu pernah terjadi pada Zaid dan Sayyidina Uthman bin Afan. Banyak mushaf dibakar. Karena khawatirnya ada perbedaan-perbedaan. Sehingga mushaf yang ada adalah mushaf Uthmani. Sampai hari ini, Al-Quran yang kita baca adalah Quran mushaf Uthmani. Yaitu mushaf yang ada pada zaman Sayyidina Uthman ibn Afan. Baik seperti itu. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam.